Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi. Pemirsa gara-gara ditegur suara kenal pot sepeda motornya bising, ada sekelompok orang tak dikenal merusak pos polisi lalu lintas di Sinjai, Sulawesi Selatan. Sementara di Makassar, aksi penyerangan antar mahasiswa terjadi di dalam kampus Universitas Negeri Makassar. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi sekelompok orang menyerang pos lalu lintas di Sinjai Utara, Sulawesi Selatan, Minggu Siang. Dalam rekaman ini, kaca pos polisi lalu lintas pecah. Selain rekaman CCTV, ada pula rekaman warga. Dalam rekaman ini, sejumlah laki-laki berbadan tegap dan rambut cepat mengejar seseorang dan mengintimidasinya. Ketiga rekaman ini pun viral di media sosial Instagram. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pasca kejadian, aparat Polres Sinjai bergerak cepat, mulai mengumpulkan informasi, saksi-saksi hingga rekaman kamera pengawas. Alhasil, seorang pelaku sudah teridentifikasi. Untuk kontip awal, itu kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang dilakukan antara pesugas dengan orang yang tidak dikenal. Dengan adanya kendaraan brio merah yang berlalu-lalang di sekitar Polres dengan kecepatan yang tinggi, serta menghidupkan mesin yang cukup keras.